Halo sahabat-sahabat semuanya Ini cuma mengingatkan aja ya Bukan maksud untuk menggurui Jadi kalau punya kolam semen yang masih baru Itu jangan langsung diisi Sekarang langsung dikasih ikan Soalnya ini udah kolam ini keadaannya udah dibersihkan Udah dikasih air, digosok-gosok Cuma sebentar Cuma satu hari direndam air Terus disikat-sikat digosok Abis itu nyoba Ini ikan yang biasanya paling tahan ini Ikan jenis betok ini Biasanya paling tahan terhadap airnya Pokoknya intinya paling kebal Ini kenyataannya Walaupun ikan kebal pun juga Tidak kuat menghadapi air semen Jadi kolam ini masih Baru Iseng-iseng aja nyoba Ternyata belum kuat juga Walaupun ikan betok Ini cuman Ngetes aja Cuman beberapa biji Ikan betok Ternyata kau juga Enggak kuat Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya Nah ini cuman mengingatkan saja Tidak bermaksud untuk menggorui Jadi mohon Kalau masih punya kolam yang keadaannya masih baru Jangan langsung Buru-buru dikasih ikan dulu Paling tidak Ditunggu sampai beberapa saat Dan dipastikan kondisi airnya Sudah sangat Bagus dan ideal Untuk Habitat Ikan Yang sesuai Dengan Badan alam Ini yang dibawah juga Nah ini yang dibawah juga Nah iya Mati Jadi ya cuman gitu aja ya Teman-teman Untuk Perhatian aja ya Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton